Wama umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahuddin. Masalahnya kan hukumnya sunnah, tidak dosa. Dia tidak berdosa, hanya tadinya dia karena ndak akikah ya ndak dapat pahala akikah. Ya ada subahat memang di masyarakat, nanti dia tidak ada kendaraan nyekodong untuk lewat di sirot. Itu katanya mereka, ndak lewat di sirot itu kita tidak siapkan kendaraan berupa kambing di kehidupan dunia. Kita siapkan berupa amalan, karena kita akan lewat sesuai amalan kita di sirot, bukan lewat kambing. Iya, gitu pak. Jadi memang ada subahat, kalau tidak ada akikah ini kasihan nanti. Dia mau naik apa di sirot? Dia mau naik apa nanti di sirot? Tidak. Itu ada memang hadisnya tapi palsu. Ada memang hadisnya tapi palsu. Bahwa orang akan menunggangi hewan akikahnya nanti di sirot. Tidak ada dalil yang sahih. Jadi tidak ada masalah pak, berdosa. Orang meninggal kalau dia tidak akikah. Bahkan walaupun dia mampu, cuma dia meninggalkan yang sunnah. Kalau dia mampu akikah, kemudian dia tidak akikah, maka dia meninggalkan yang sunnah. Dia meninggalkan yang sunnah. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ada orang baca Qur'an, sampingnya bilang, Allah, apa maksudnya? Ta'ajub atau bagaimana? Nabi mendengar baca yang Qur'an, tidak sampai seperti itu. Para sahabat juga mendengar baca Qur'an, tapi tidak ada yang seperti itu. Mereka akan ada tindakan, kalau lewat ayat sajadah. Ada baca ayat sajadah, Nabi sujud. Nabi sujud. Ada pun ucapkan Allah atau takbir Allahu Akbar. Tidak ada tuntunan ini. Itu dikilih ibadah, tidak ada ibadah yang seperti itu. Jangan lupa subscribe, like dan share.